Hai Sobat Urbanisme, berjumpa lagi dengan Urbanisme di tutorial Menanam. Kali ini kita akan mencoba mempropaganda tanaman min, dari berbagai jenis min. Saya punya 21 jenis min, jadi akan saya propaganda supaya banyak dan bisa saya gunakan untuk jual bibitnya, saya jual juga untuk produk dan sebagainya. Yang pasti metode ini yang bagi saya itu paling simpel, paling bisa dilakukan, paling gampang banget dilakukan dan tingkat keberhasilannya 100% ketimbang kita pakai metode lain. Oke, ikuti terus video ini, tetap di Urbanisme. Nah, di tutorial kali ini, saya menggunakan metode media tanamnya Rockwool. Ini sudah saya beli gini, satu kotak, itu biasanya harganya sekitar Rp23.000, itu bisa dipotong menjadi tiga bagian, tiga lapis, terus dipotong kecil-kecil gini, kayak tempe. Nah, terus dimasukkan ke tray, ini bisa dipotong-potong, masukkan ke sini, ke dalam tray, dan ini nantinya akan menjadi media tanamnya, tanpa menggunakan tanah. Nah, langkah yang kedua, setelah kita memotong-motong Rockwool-nya, kita buat lubang dengan lidi di setiap Rockwool. Nanti untuk minyak kita tancapkan di sini. Nah, bikin lubangnya jangan terlalu kecil, soalnya batang minyak biar bisa masuk, jadi pakai lidinya yang agak gede. Dan metode ini adalah metode yang sangat-sangat sederhana, yang bisa kalian tiru di rumah, untuk mempropaganda tanaman minyak. Yang pastinya tanaman ini sangat kaya akan manfaat, masing-masing minyak, jenis-jenis minyak saya punya itu, tiap minyak punya karakternya. Karakteristik, rasa, aroma, dan bentuk yang berbeda-beda. Dan fungsi juga banyak yang berbeda. Ada yang lebih spesifik ke penyakit apa, untuk apa, gitu manfaatnya. Nah, semua Rockwool sudah kita lubangi, sudah rapi, sudah siap untuk ditanami bibit minyak. Habis ini kita akan cari bibit minyaknya, kita akan cari bibit minyaknya, kita potong, kita tancapkan di sini. Oke? 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 Dia lapor pengantin Berdiri pegang menantang langit Pohon yang menjadi saksi Nah ini coklat min Saya pikir cukup untuk coklat minnya Ini udah banyak Ini kan bisa nanti Waktu pembibitan saya kasih tau edukasinya Ini udah lumayan Untuk ngisi lubang-lubang tadi Terus yang kedua saya ingin membibitkan Mungkin strong min Karena Strong min saya masih sedikit Jadi saya akan nambah strong minnya Disini kita punya strong min Yang udah lumayan Ya belum lebat sih Tapi lumayan untuk pembibitan Udah ada beberapa cabang Terus Ini udah mulai agak gede-gede Jadi anak saya kurangi Tapi saya selalu menyisakan Daun Disini Biar dia tetap bisa bertempat Sekedar informasi Ini adalah Tanaman min yang saya tanam di Depan rumah Itu sampai sana Sampai sana Sebelah sana Itu Banyak sekali bibit min Terus di atas juga ada Oke ini bibitnya Akan segera kita potong-potong Sebelum kita tancapkan Caranya adalah seperti ini Ini bibitnya terlalu panjang ya Jadi kita bagi dua Nah Bagian bawah ini Kita potong Sisakan yang bagian ada Ini Ruasnya ini Atau calon Batangnya disini Calon batang airnya Ini nanti akan Jadi tempat pertumbuhan akar Terus untuk daunnya Jangan dibuang Saya kumpulkan biasanya Untuk saya nikmati Terus kalau bagian atas Kita potong juga Untuk mengurangi penguapan Supaya apa? Supaya pertumbuhannya cepat Ini mengurangi penguapan Kita potong lagi Potong lagi Nah untuk Pembibitan sendiri Utamakan Batang-batang yang memang sudah Tua ya Teman-teman Jadi Dia sudah siap Untuk dibibitkan Kalau belum tua Biasanya banyak Tidak jadinya Tidak jadinya Ya Tidak jadinya Tidak jadinya Oke bibitnya udah siap Sekarang tinggal kita tancap-tancapkan Di media tanamnya Pastikan ruas ini Ruas-ruas ini masuk ya Jadi dia nanti untuk tumbuh kembangnya akar Kalau itu gak masuk Sama aja gak nanam Gak akan keluar teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah ini adalah media yang udah kita siram Udah kita tata gini Udah kita kasih air Dan kita tancap-tancapkan Dengan benar Karena harus ruasnya itu masuk ke dalam Setelahnya Taruh Pipit ini Di tempat yang terlindung Dari cahaya matahari secara langsung Jadi kalau saya ini menggunakan kanopi Di atas ini ada kanopi Jadi dia terduh Jika terkena matahari secara langsung Dan Diamkan seperti ini Hingga usia sekitar 2 minggu Nah setelah 2 minggu nanti Baru dipindah ke media tanah Dan selama 2 minggu itu Jangan lupa untuk Selalu cek Air ya Airnya apakah Dia habis atau enggak Jadi kita harus Umpamanya Airnya habis Kita reload aja Kita reload Oke Nah saya akan menunjukkan sekarang Tanaman yang udah berusia Dua minggu Setelah penanaman Seperti ini Dan Tara Ini dia Tanaman yang udah Berusia Dua minggu Ini Sehat-sehat Hijau Subur-subur Tinggi-tinggi Dan udah berakar Dengan baik Tinggal Nantinya Kita pindahkan ke media tanah Nah seperti itu Ini ada bermacam-macam jenis min Ada Spear min Ada Strong min Ada Beris and cream Ada Pepper min Ada Yang langka Ada Apple Pineapple Ini Mentol Dan sebagainya Ini Habis ini akan kita pindah ke media tanah Oke saatnya kita pindahkan ini Ke media tanah Saya mau nyoba yang peni royal min dulu Tarik aja yang cabut Dan sebagainya Udah berakar Udah berakar Ini juga Ada Udah panjang gini Udah gondrong Saya mau nanam peni royal dulu Karena ini yang jenis Langka Oke mungkin beberapa bukit dulu Kita pindahkan ke media tanah Kalau saya Tidak usah dihilangin rockwoolnya Jadi tinggal masukin aja Kesini Buat lubang Agak gede Karena rockwoolnya agak gede Kita bikin lubang agak gede Seperti ini Jangan lupa tanahnya Dibasahi dulu Oke masuk Kita timbun Des 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 Nah Selesai Berikutnya Buat lubang agak gede lagi Karena Rockwoolnya juga lumayan gede ini Saya mau timbun bersama rockwoolnya Biar dia berkembang baik disitu akarnya Set Nah kita timbun Jangan lupa ditimbun Karena nanti kalau kita nyiramnya model kocor Itu Jadi kelihatan rockwoolnya aja Kalau gak ditimbun Biar dia masuk Kedalam semua Saya gak menyisakan Atau memangkas Akarnya Biarkan dia berkembang Karena ini masih usia 2 minggu Ini Ini Itu 2 3 4 7 5 selamat menikmati 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 selamat menikmati